Konnichiwa Banja Eaters, ketemu lagi barengan gue Heru di playlist Banja Eaters dan masih barengan kakak cantik di sebelah kiri gue, Hagiwara-san. Halo Banja Eaters, ketemu lagi dengan saya Hagiwara. Nah, Banja Eaters semuanya di depan kita sudah ada kompor dan peralatan masak yang lain ada sumpit. Kira-kira hari ini kakak cantik kita masak apa nih? Nah, karena sudah lama tidak pulang ke Jepang, saya sudah rindu banget jajanan Jepang. Saya mau coba memasak jajanan yang tak kena dan oisih di Jepang, yaitu Okonomiyaki dan Takoyaki. Heru-san sudah pernah coba? Sudah, jadi Banja Eaters gue udah pernah coba yang namanya Okonomiyaki dan Takoyaki. Tapi kali ini kalau ada dimasakin langsung sama kakak cantik yang asli dari Jepang, kira-kira gimana ya rasanya? Penasaran kan? Oke, saya akan coba memahas Okonomiyaki dan Takoyaki dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Yeay! Nah, sebelum kita siapin bahan-bahannya dan kita mulai masak Okonomiyaki dan Takoyaki buat Banja Eaters semuanya, yang kemarin ketinggalan sama konten-konten menarik kita dan terupdate, buat kamu jangan lupa untuk terus update dengan cara like, Comment, Share, Subscribe, Channel Is Travel Indonesia! Taraaa! Ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat Okonomiyaki. Hai, Kono desu. Tekung Okonomiyaki. Omizu. Ada air. Tamago. Telur. Kebun. Kol segar. Takko. Nah, ini dalam bahasa Indonesia adalah gurita. Negi. Daun bawang. Katsuo busi. Ini adalah piskin dari ikan cakala. Aonori. Ada nori atau rumput laut. Abra. Minyak. Mayonez. Ada mayonez ya. Ada mayonez ya. Ada mayonez ya. Saus. Nah, ini adalah saus Okonomiyakinya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk Banja Eaters semuanya untuk membuat Okonomiyaki. Sudah siap? Ya. 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 Masukkan. Nah, pertama Banja Eaters kita mau campurin air ke tepung Okonomiyakinya. Terus kita mau blend biar enak pas kita mau buatnya ya. Masukkan. Kemudian apa lagi ini dimasukkan? Ya. Ya. Jadi kita mau masukin kol. Secukup meter aja Banja Eaters ya. 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 Kemudian. Kita mau masukin apalagi. Ya. Masukkan ke bawah. Nah, kita potong-potong. Kemudian, kita masukkan juga tangkong. Dan terakhir, kita masukin ini nggak sih? Atau nanti ya ini? Hehehe. Masukkan selesai ya? Yes. Oke. Nah, ini kita mau campurkan dulu semua bahan-bahan yang tadi. Masukkan lagi. Ya. Ya. Kita masukin lagi. Kita nyalakannya. Oke. Oke. Nah, Banja Eaters kita sudah mau masukkan. Ini adalah bahan-bahan yang sudah kita buat tadi ya. Yang kita lagi mau proses masak nih. Ini pasti bakalan olisi banget nih ya. Dari wanginya tadi udah kecium nih kayak gini. Nah, ini kita tunggu berapa lama nih kira-kira sampai dia prosesnya agak sedikit pateng ya. Kurang lebih satu sampai lima menit ya. Hehehe. Lima menit ya. Lima menit saja ya. Kalau kelamaan nanti bisa gosong ya. Oke. Mas, ini kita pakai api yang sedang nih. Banja Eaters semuanya. Ini adalah proses untuk menggoreng dari okonomiyaki itu sendiri. Kalau bahan-bahan tadi sudah kita kasih tau ya. Ada kol segar. Ada daun bawang. Juga untuk tepungnya sendiri. Spesial tepung untuk membuat okonomiyaki sudah dicampur dengan telur ya. Oke. Nah, gimana. Simple kan buatnya. Ini pasti buat Banja Eaters semua yang di rumah ya. Gak bisa kemana-mana masih PSBB. Tinggal cari bahan-bahannya di supermarket terdekat untuk menemukan ini. Dan pasti oisi dan halal ya. Iya, halal ya. Oke. Kita masih tunggu nih sampai matang nanti ya. Terus kita cobain. Hehehe. Hehehe. Nah, Banja Eaters semuanya sudah mau matang nih bagian bawah. Sudah berwarna kuning kembang. Hehehe. Kita mau balik ya. Sampai hancur. Seperti ini. Kita diamkan juga. Biar matang sempurna ya. Hehehe. 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 Nah, ini sudah matang. Jadi kita sekarang mau plating nih. Kira-kira kita mau kasih apa lagi nih. Nah, ini kita mau taburin saus ya. Dan juga mayonaise. Oke. Oke. Hehehe. 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 Nah, jadi kita mau balurin ke Ovanomiyaakinya secara merata. Yuh, raksak ya. Biar rasa sausnya itu ke seluruh permukaan dari Ovanomiyaakinya ini yang sudah kelihatan crunchy. Hehehe. 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 Ia bener-bener manggil banget ya. Hehehe. Oke, selanjutnya kita mau taburin ini. Dan juga ini ya. Ini adalah Nori. Hehehe. Hehehe. Tapi kita mau kasih mayonaise dulu. Hehehe. Hehehe. Ini kita taburin ya. Nah. Kita mau taburin. Nah. Kita mau taburin. Kotsibushi ya Atau kulit ikan cakala Kita mau ngapel itu nih Jadi taburin kulitnya itu banyak nih ya Jadi biar yummy Oke Amunodin Nah kita taburin yang terakhir itu adalah Nori atau ruput laut Biar rasanya semakin oisi Ini dia Nah yang kedua Kita mau buat takoyaki Ini dia bahan-bahannya Tepung takoyaki Ada telur Air Daun bawang Nah yang ini isiannya Ini ada keju Sosis Tako atau gurita Oke dan juga untuk Minyaknya Minyak sayur Mayonnaise Dan juga Saos takoyakinya Aonori Ada ruput laut Dan juga ada Fiskin Itu ikan cakala Kita bakal gunakan untuk Plating di nanti Akhir Kalau sudah mateng ya Oke kita langsung aja buat nih Yang pertama apa nih Masuk Jadi sembari dia Ngadon ya Campurin tepung takoyaki Sama air Dan juga telur Aku juga mau prepare nih Banyaiter semuanya Untuk Manasin Tapi sebenarnya Kayaknya kompornya Nyalain dulu ya Masukkan telur Nah ini juga kita mau Olesi Minyaknya ya Jadi kita olesin semuanya Banjaiters Biar rata Untuk Isian Takoyakinya ya Dan kita juga Menggunakan isian Itu ada gurita Atau taco Ada sosis Dan juga ada keju Sesuai selera sih Dan yang pasti Bahan-bahan ini semuanya Gampang banget Kita temukan di supermarket Terdekat kita Dan yang pasti halal Dan juga harganya Worth it ya Untuk ekonomis deh Untuk anak-anak Yang masih di rumah aja PSBB Simple banget Nah kita mau masukin ya Saya mau Yang pertama Oke Ini adalah proses Untuk masukin Yang pertama nih ya Deg-degan nih Banjaiters ya Kita aduk dulu Dan pakai api Yang cukup Sedang saja ya Nah kita isi semuanya Sampai rata nih ya Tapi kita isinya Setengah saja nih Banjaiters Kemudian nanti kita isi Dengan topping ya Hagiwarasang ya Itu sesuai dengan Selera Nah Ya Bagus Oke Selanjutnya kita Kasih daun bawang ya Nah Seperti ini Ini daun bawangnya Juga cukup segar Kita kasih Seperti ini Banjaiters semuanya Yang penting merata ya Nanti kita akan Bolak-balik Hingga membentuk sebuah bulatan Oke Bye Bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton